Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan jadi ada pertanyaan dari teman-teman misalnya ini saya pakai paragraf yang justify ya teman-teman jadi rata kiri kanan jadi bukan rata kiri bukan rata kanan tapi pakai rata kiri kanan atau line di kiri dan kanannya kalau pakai line kiri kanan biasanya yang di bawah ada beberapa komputer yang di bawah ini jaraknya banyak antara satu kata dengan kata yang lain itu kenapa? itu karena di dalam pengaturan dari Microsoft Wordnya kalau di sini ini memang tidak tapi kalau ada beberapa komputer yang seperti itu kita bisa ke option ya teman-teman diatur di advance jadi file option advance lalu pergi ke yang bawah sendiri don't expand character spaces online.n jadi memang hanya pada baris terakhir dari sebuah paragraf jadi kalau baris terakhir baru dia berfungsi jadi kalau saya oke maka akan jadi seperti ini jadi karakter terakhirnya baris terakhirnya tidak rata kiri kanan atau baris terakhirnya tidak rata kiri kanan hanya kalau di karakter ke satu, ke dua baris ke satu, baris ke dua dan seterusnya tetap dia mau gak mau ada jarak antara kiri kanannya karena bagaimanapun juga namanya pakai rata kanan kiri ya dia gak bisa diapapakan jadi memang harus kiri kanan cuma untuk baris terakhirnya saja itu yang akan dibuat tidak terlalu tidak rata kanan kiri agar jarak antara karakter satu dengan karakter yang lain tidak terlalu jauh dikarenakan biasanya di baris terakhir itu isinya lebih sedikit daripada di baris ke satu, kedua pokoknya selain baris yang terakhir mungkin itu ya terus ada pertanyaan lagi dari teman-teman tentang rumus ya sepertinya sudah saya jawab tapi gak apa-apa saya buatkan saya masukkan di video ini aja jadi rumus kayak misalnya CO2 nah ini kan 2 nya ini harusnya di atas nah ini gimana ini sebenarnya sama saja ketika Anda menggunakan garis bawah gitu ya menggunakan bold kenapa? karena disini ada pilihannya teman-teman jadi bold cetak miring ini ada disini salah satunya ini ada subscript dia akan ada di bawah dan superscript kalau mau ditaruh di atas untuk CO2 ini kita pakai subscript ya sedangkan kalau misalnya pangkat gitu ya ini subscriptnya saya hilangkan misalnya 2 pangkat 2 ditambah 9 nah ini pangkat 2 nya bagaimana kita pakai yang superscript ini ya nah kayak gitu teman-teman jadi pakai subscribe dan superscript nah untuk rumus-rumus sendiri ini bisa pakai simbol kalau memang rumusnya tidak ada di keyboard ya kita bisa pakai simbol atau equation misalnya equation ini untuk perhitungan yang bisa kita masukkan disini nah ini muncul perhitungan perhitungan misalnya akar misalnya akar dari 9 gitu ya ditambah terus apalagi ini nah ini bisa pakai yang ada disini teman-teman alpha, beta, dan lain-lain ini pakai simbol-simbol perhitungan yang ada disini monggo silahkan dipakai teman-teman ya misalnya ini sudah ada beberapa yang disiapkan E pangkat X itu fraction atau pembagian ini pangkat kalau tadi pangkatnya akar 2 kalau ini akar banyak gitu ya silahkan di isi sendiri nih teman-teman nanti ini bisa diisi yang ini berapa misalnya 6 akar 6 dari 1500 gak tau lah ya kayak gitu ya teman-teman jadi untuk perhitungan-perhitungan yang gak ada kita bisa pakai equation atau kita masukkan simbol kalau memang ada simbol-simbol yang gak nemu ya misalnya sigma ini alpha beta tapi tadi kan ada ya di dalam equation ini misalnya plus minus kalau mau dimasukkan ya monggo silahkan bisa dimanfaatkan untuk membuat rumus atau perhitungan mungkin itu video dari pertanyaan jadi pertanyaan terakhir dari Microsoft Word ini sudah terjawab jadi untuk video berikutnya kita lanjut ke materi yang lain sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati